Intro Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedegan Ahdlatul Ulama atau Lazisnu PBNU Bersama Robito Mahid Islamia atau RMI Serta Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim atau LPBI PBNU Melakukan kunjungan ke Pondok Pesantrian Mahasina Darul Quran Wal Hadith Di Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 25 September 2022 Kunjungan dalam rangka Need Assessment atau Assessment Kebutuhan Program Pesantrian Hijau tersebut Diwakili oleh Ketua Pelaksana Program Pesantrian Hijau Riri Khariroh Dan anggota RMI PBNU Muhammad Rizky Romdon Tim Pesantrian Hijau mendapat sambutan hangat dari pengasuh Pondok Pesantrian Mahasina Darul Quran Wal Hadith Kiaya Haji, Abu Bakar Rahzis dan Nyai Badria Fayumi Untuk diketahui, Pesantrian Mahasina merupakan salah satu dari tujuh mitra Pesantrian Hijau Yang mewakili Provinsi Jawa Barat Pesantrian dengan luas 8 hektare dan dikenal dengan program pendidikan terintegrasi tersebut Telah melakukan sejumlah langkah untuk merealisasikan Pesantrian Hijau Mencakup penghijauan area pondok, pengelolaan sampah plastik, sanitasi dan lain sebagainya Pegasuh Pondok Pesantrian Mahasina, Kiaya Abu Bakar Rahzis mengatakan Pesantrian Hijau Berupakan keharusan dan wajib menjadi karakter setiap santri Langkah-langkah seperti sanitasi menurutnya merupakan program yang paling utama Pengelolaan sampah sebagai upaya menciptakan Pesantrian Hijau diakuinya sudah berjalan Begitu juga dengan penghijauan Kenanti demikian, Kiaya Abu Bakar Rahzis mengaku Pesantrian Mahasina Juga menghadapi sejumlah tantangan yang harus segera diselesaikan Penanaman karakter kedisiplinan terhadap para santri Sarana pengelolaan sampah yang lengkap Juga ketersediaan lahan menjadi hal-hal penting yang perlu ditingkatkan Kuna menunjang optimalisasi program Pesantrian Hijau Di Pondok Pesantrian Mahasina sejak awal Pohon-pohon sebisanya sudah ditanam Sedemikian banyak Kemudian pohon-pohon yang ada di tanah pada dasarnya itu tidak dimatikan Meskipun dia kena bangunan dan pohon-pohon itu harus terus dirawat Pengelolaan sampah di Pondok Pesantrian Mahasina Alhamdulillah sudah berjalan Dan malam sampai pagi itu sampah sudah habis terbakar Kemudian sudah terpilah-pilah mana yang sampah plastik Mana yang sampah yang botol Mana yang sampah yang memang harus dibakar Dan Alhamdulillah itu semuanya sudah berjalan dengan baik Di Mahasina ini satu penghijauannya berjalan Bahkan jika memang di Mahasina ini ada tempat-tempat yang memang masih harus ditanam pohon Kita harus tanam pohon Kalau di Mahasina sudah bagus pohon semuanya dan rimbun Kita akan tanam pohon-pohon di seputaran Pondok Pesantrian Mahasina bagi lingkungan Senada dengan itu Nyai Badriah menegaskan menjadikan pesantren sebagai lingkungan hijau merupakan bagian dari visi kesemestaan Santri sebagai bagian dari alam semesta mempunyai kewajiban besar yakni mewujudkan pesantren hijau Menurutnya simbiosis mutualisme antara manusia dengan lingkungan adalah hal yang tidak boleh ditawar Dan Pesantren Mahasina hadir dengan visi tersebut dalam wujud program dan budaya pesantren hijau Pesantren Mahasina tidak menjadikan alam sebagai objek Tapi manusia dan alam sama-sama sebagai subyek makhluk Allah yang harus saling menghidupi sehingga kemudian saling memberikan manfaat Jadi cara pandang terhadap alam di pesantren Mahasina itu tidak menjadikan alam sebagai objek untuk hanya diambil manfaatnya dan dieksploitasi Tetapi alam dan kita manusia adalah sesama makhluk Allah yang harus saling menghidupi Sementara itu ketua pelaksana program pesantren hijau Riri Khoriro mengatakan pesantren hijau dengan misi utama 3R Yaitu Rejuice, Reuse, dan Recycle telah berjalan dengan baik di pesantren Mahasina Menurut dia tim pesantren hijau akan segera menindaklanjuti tantangan-tantangan dan kebutuhan pesantren Melalui pendampingan, workshop, dan program-program terkait temuan hasil assessment Jadi kita sekarang sedang melakukan assessment di pesantren Mahasina untuk mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan oleh pesantren ini Terutama untuk menjadi pesantren hijau Nah setelah hasil assessment tadi kita sudah diskusi banyak dengan pengasuh pondok pesantren Mahasina Dan hasil diskusi ini nanti kemudian kita akan dialogkan lagi di dalam pertemuan berupa workshop Di mana nanti kita akan merancang program terkait dengan temuan-temuan yang kita dapatkan dari hasil assessment ini Nah harapannya nanti ke depan kita bisa memberikan satu asistensi terutama kepada para santri Agar mereka lebih sadar lingkungan Kemudian mereka juga memiliki kepekaan terhadap isu-isu lingkungan Dan juga bagaimana mereka nanti kita berikan edukasi agar terus menerapkan 3R itu ya Mulai dari reduce, reuse dan juga recycle gitu Meskipun di sini sebenarnya praktek itu juga sudah dijalankan Jadi kita akan lebih banyak perkuat Terus yang kedua juga kita akan memberikan semacam asistensi untuk pengolahan sampahnya Ini masih membutuhkan teknologi yang itu tepat guna gitu Tetapi juga ramah lingkungan gitu Jadi harapannya ke depan memang hasil-hasil assessment ini Nanti kemudian bisa kita tindaklanjuti dengan beragam asistensi yang sifatnya teknis Ataupun yang sifatnya praktis Selain Kepesantren Mahasina Tim Pesantren Hijau juga melakukan kunjungan dengan agenda yang sama Yakni Kepesantren Ilmu Barok Meranggian Demak, Jawa Tengah TVNU melaporkan